Oke teman-teman ini saat ini kita berada ini di lokasi pembibitan kami pribadi dan insya Allah nanti mudah-mudahan tidak ada halangan di akhir tahun 2023 ini. Bibit ini akan kami coba pindahkan ke lahan mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Teman-teman perlu diketahui banyak parietas yang kami bibit dan ini salah satunya kami akan coba menginformasikan salah satu bibit koleksi parietas kami yang akan kami tanam sendiri di lahan kami yang mungkin bisa menambah pengetahuan, bisa menambah informasi. Siapa tahu teman-teman ini masih dalam proses pencarian informasi tentang bibit unggul. Salah satu parietas yang kami akan tanam adalah ini nanti kami akan jelaskan parietas yang ada di hadapan kita ini parietas apa. Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam pelitur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa. Oke teman-teman untuk informasi kepada teman-teman semua untuk bibit yang ada di hadapan kita ini adalah bibit keluaran dari Mekar Sari Bogor. yakni parietas seusuprem. Jadi teman-teman ini salah satu koleksi parietas kami yakni parietas seusuprem yang ada di hadapan kita ini. Dan memang teman-teman ini salah satu parietas yang saya gemari juga adalah parietas seusuprem ini. Karena karakter dari bibit ini adalah mempunyai tandan buah yang besar atau big bunch dan juga pertumbuhan meningginya yang sangat lambat. Dan itulah salah satu karakter yang saya suka dari bibit ini. Teman-teman perlu diketahui untuk seusuprem ini dengan kemampuan meninggi yang lambat pertahunnya teman-teman ini otomatis proses pemanenan itu akan semakin panjang. Atau masa produksi bibit ini akan semakin panjang yang mungkin parietas lain itu hanya 30 tahun ini mungkin bisa sampai 35 tahun sampai 40 tahun dipanen. Dan ini salah satu juga modal untuk parietas seusuprem ini yang saya suka dan memang di Indonesia ini banyak sekali bibit unggul. Semuanya tentu mempunyai keunggulan masing-masing tapi yang salah satunya yang saya pilih adalah parietas seusuprem dari Mekarasari Bogor. Teman-teman ini tidak banyak ini kami beli 100 butir saja itu pun nebeng sama teman. Dan mungkin kalau sudah kita sampai ke lahan mungkin hanya sekitar 70an saja yang bisa kita angkut karena kita mau seleksi lagi. Dan terus terang teman-teman ini bibit kami ini tidak perlakuannya ini tidak maksimal. Tidak apa namanya penuh kasih sayang ini karena kami ini terus terang juga ini baru menyempatkan diri ini karena ada sesuatu hal yang apa namanya. Sehingga bibit kami ini tidak terlurus kondisinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini yang menonton video ini jangan sampai seperti kami. Rawatlah bibit teman-teman dengan baik. Siram setiap hari terus terang ini saya baru siram kembali lagi teman-teman ini. Karena saya baru datang ini dan baru sempat melihat bibit kami ini. Mudah-mudahan bisa tetap ditanam nanti di lahan kami. Teman-teman memang untuk parates seusuprem untuk informasi kepada teman-teman semua ini kalau tidak salah harganya sembilan setengah kalau tidak salah teman-teman ini. Atau sembilan ribu kalau tidak salah untuk harga dibalainya di Makarasari Bogor. Dan memang kalau tidak salah untuk masa antri untuk bibit ini memang agak panjang dari parates-parates yang lain. Mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan teman-teman ini. Dan Alhamdulillah kami sudah bisa mendapatkan bibit ini yang insya Allah nanti kami akan tanam di kebun pribadi. Teman-teman perlu diketahui bukan hanya seusuprem di sini tapi ada 5 pokok yang agak besar sana itu. Yang ini. Itu parates SK3 dari PT Bina Sabit Makbur. Dan itu adalah parates limited edition yang saat ini belum dijual kembali. Itu keluar kemarin karena loncing dari Balai Benih. Ini adalah salah satu parates unggulan kami yang kami insya Allah akan tanam di lahan kami masing-masing. Mungkin di saat ini ada yang menonton video ini yang menyemai parates seusuprem. Silahkan komen di kolom komentar bagaimana perkembangannya. Terus terang teman-teman ini karakter bibit ini saya suka sekali. Karena selain tandannya yang besar atau big bunch tentu juga pertumbuhan meningginya sangat lambat. Teman-teman itu yang menarik di parates ini. Makanya saya beli parates ini teman-teman ini. Memang kalau kita lihat teman-teman ini batok atau biji dari kecambah seusuprem ini sangat besar sekali. Mungkin teman-teman sudah pernah membeli. Kalau kita lihat itu bijinya sangat besar sekali. Dan insya Allah nanti menandakan bahwa bibit ini adalah memang buahnya akan gede-gede sekali. Itu salah satu juga daya tarik dari parates ini. Teman-teman ini tanggal 21 teman-teman ini. Tanggal 21 Mei artinya untuk sampai di bulan 11 nanti sekitar bulan 5 sekitar 5 bulanan lagi teman-teman ini. Dan insya Allah nanti 5 bulan ke depan kami akan coba menanam di lahan. Karena lahannya juga belum siap ini belum ada juga ini. Jadi insya Allah ini kita pelihara dulu karena di tempat kami juga yang kami usahakan untuk ditanam nanti. Memang lahannya itu agak ekstrim karena banyak landaknya. Makanya kami akan coba kasihkan lebih dari 1 tahun umurnya. Supaya nanti bisa aman dari gangguan serangan landak. Teman-teman memang parates seusuprem ini salah satu parates terbaik Indonesia keluaran Mekar Sari Bogor. Dan memang di bibit ini memang adalah keluaran yang non-Sumatra. Ini adalah keluaran Jawa teman-teman. Ini yang menarik karena keluaran Jawa ini parates seusuprem dari Mekar Sari Bogor. Teman-teman memang kalau kita mau beli parates seusuprem ini memang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Karena kalau kita membeli parates yang lain palingan 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan kita menunggu atau mengantri. Tapi kalau yang ini memang harus ada kesabaran yang tinggi. Karena bahkan sampai 5-6 bulan itu barang baru datang. Dan itu salah satu juga rintangan yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Kalau kita mau beli yang parates seusuprem dari Mekar Sari Bogor. Teman-teman memang parates ini adalah parates idaman saya juga. Dan insya Allah nanti kami akan tanam di lahan kami pribadi. Jadi bersama dengan Topas 1, bersama dengan SK 3, bersama dengan Lonsum BL 1, bersama dengan insya Allah pelda yang ngambih dari M161 teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Insya Allah nanti akan kami gabungkan dalam satu lahan. Dan ini salah satu juga parates andalan saya ini nanti akan ada bloknya ini teman-teman ini. Parates seusuprem 239 yang ngambih juga dari PPKS akan kami gabungkan juga di lahan ini. Karena kami ini lahannya sedikit sekali. Dan juga akan kami satukan dalam satu lahan tapi dibagi menjadi blok-blok. Menjadi demplot-demplot. Dan insya Allah nanti kita bisa membandingkan yang mana sih yang paling bagus untuk di daerah kami. Tentu semuanya bagus teman-teman tapi tergantung lagi dari kita perawatan teman-teman ini. Mau dari PPKS mau dari Lonsum semuanya bagus. Tentu tergantung lagi dari selera kita dari perawat kita teman-teman ini. Parates seusuprem dari Mekarsari Bogor teman-teman ini bersama dengan SK3 dari Bina Sawit Makmur. Hanya lima pokok saja teman-teman. Itu hanya koleksi saja sebagai pengobat rasa penasaran. Insya Allah nanti kami akan juga campur atau masukkan ke dalam proyek multi varietas. Walaupun sedikit-sedikit 50-60 pokok dalam satu blok yang varietasnya sendiri ya. Tapi adalah sedikit untuk koleksi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.